Halo Asku, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Bekasi nih, tepatnya di daerah Pondok Cipta dan kita mau datengin salah satu tempat nasi goreng terkenal banget yang punya adalah seorang Youtuber namanya Koko Kuliner jadi kita akan ngobrol dengan Koko Will Kuliner gimana caranya survive di masa pandemi seperti ini jadi kita mau tanya banyak nih soal bisnisnya kayak apa serunya dan makanannya? Let's check this out Halo Asku, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Pondok Cipta, Bekasi dan kita ngunjungin ini nih, nasi goreng yang terkenal enak banget disini ini nasi goreng Singapur dari Koko Will jadi kita panggil dulu Koko Will-nya kita akan ngobrol banyak sama Koko Will-nya soal nasi goreng dan gimana proses perjalanannya Koko Will sampai sekarang let's check this out nah ini udah ada sebelah saya halo semuanya Koko Will, Koko Mulinir aduh, subscribernya gini banget banget saya cuma ini doang aduh, kok gue masih gitu Koko, mau nanya nih Koko ini kan, apa, nasi goreng Singapur ya betul saya agak kaget sebenernya ini walaupun saya orang Bintara Jaya juga cuma begat puluhan doang saya baru pertama kali kesini dan lihat menu-nya agak kaget nih kok, menu-nya murah banget sih Koko pertama itu tuh kenapa bisa harganya bisa murah begitu padahal kan ya kita tahu lah kalau nasi goreng Singapur belum nemu ya di Bekasi yang harganya cuma Rp20.000 oke, jadi intinya sih kalau kita jualan disini atau saya ya jualan intinya kan costnya dihitung semuanya jadi gak mungkin juga dalam bisnis kita gak mengambil keuntungan profit cuman yang biasanya dalam dunia kuliner itu biasanya tuh 70 per 30 jadi costnya itu biasa dalam satu porsi itu 30% kita puter aja jadi keuntungan kita yang jauh-jauh lebih kecil daripada modal jadi keuntungan kita kecil daripada modal yang biasanya dimana keuntungan lebih besar daripada modal iya, 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 biasanya begitu ya ini malah di psikologi dibalik juga gitu ya iya, polanya kita balik jadi memang keuntungannya kecil banget sih sekitar hanya 10-20% aja dari harga modal eh, dari harga jual dari harga jual ya oke, ini kan usaha udah survive udah cukup lama ya iya, lumayan lah iya, udah cukup lama nah, dengan, saya mau tanya nih kita kan kondisi kayak gini ya kayak sayalah, kita ngomong harga minyak goreng deh apa gak pengen naikin sedikit atau gimana gitu? sempat terlintas sih cuman maksudnya sorry ya bukan sombong ya penghasilan saya pun kan bukan cuma dari sini oh gitu jadi gak apa-apa kita pertahankan tetap dengan harga segini aduh, ya betul berarti kan marginnya makin tipis tuh dengan harga ini sangat, 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 sangat betul, apalagi kayak kita minyak gak begitu berpengaruh berpengaruh lah ya tapi yang lebih berpengaruh itu agak cabenya iya ya, itu yang paling parah karena itu penggunaan kita kontinu setiap hari butuh dan dalam porsi yang besar oh, betul wah, ini berarti penyitungnya harus makin dipakas-pakas berarti iya, betul cuman kan istilahnya semakin rani usaha kan bahan-bahan yang kita beri pun bukan cuman dari perorangan tapi sekarang let's say udah dari supplier ya gimana oh iya gitu mungkin harganya lebih lebih miring ya betul daripada ya istilahnya UMKM yang bener-bener kritis dari nol banget gitu yang belanja sedikit atau belanja bener-bener micil gitu kalau kita kan belanja udah kalau udah partai besar belanja jadi agak lebih lumayan lumayan gak besar banget emang cuman lumayan pemakaian kita lumayan itu aja sih nah kalau boleh tanya nih kalau di kita kan ada bahas ide bisnis ide kalau misalnya ini apa namanya supaya bisa survive di bisnis kuliner di masa sekarang bisa kasih tips nge-siko? sabar sabar ya? iya, sabar sama pertahanan kualitas aja pertahanan kualitas itu yang paling utama dengan itu ya dengan harus melego margin kepangas banyak ya berarti ya? iya, betul terus dengan persaingan bisnis sekarang online apa segala macem kan berarti misalnya kita memulai bisnis kuliner itu bahkan ada yang bakar duit iya dengan mengikuti promo-promo di aplikasi online itu jadi bukannya keuntungan di awal jualan justru malah kerugian tapi ya untuk memperkenalkan usaha kita ke halayak banyak oke, jadi kalau yang saya tanggap berarti keuntungan juga harus dibalikin untuk marketingnya iya, kurang lebih sebenarnya iya, kurang lebih sebenarnya jadi jangan cuma fokus untung aja berarti ya bisa sekarang ini lebih ke ngasih value rasa sama fokus ke marketingnya iya, kalau memang kita merasa usaha kita rasanya udah enak tapi nggak kalau nggak rame-rame kalau nggak maju-maju ya itu cuma butuh sabar aja sih kalau ketemu titik-temunya nanti oh gitu sabar-sabar wah ini sabar yang memang susah karena kan kalau kaya orang yang pakai karyawan operasionalnya harus jalan terus biaya sewa biaya gaji karyawan dan lain sebagainya ya itu sih yang memang yang berat betul-betul kalau saya sih yakin ya koko sabar ya soalnya di channelnya menghadapi orang yang oh ya siap ya siap saya mau bahas channel ini tapi saya suka nonton wah koko bisa bisa sabar itu ya jangan ya ntar ada yang ada itu lagi ya ada surat sama si lagi ya dibahas di sini ya makasih banyak Eko ya siap ya ampun udah mau sharing banyak soal ini saya mau cobain silahkan masakannya kayak gimana kita akan cobain masakannya oke sekarang kita akan cobain masakannya gimana silahkan di Indonesia ayo makan bungunya enak banget itu bukan cuma ini ya lu jelasin ya masu goreng Singapura itu yang bener kayak gini di tenggorokan itu gak nyangkut rasa-rasa ini terus dia pakai kerupuk ini dong kerupuk udang coba ini gimana ayo rekomen banget loh gila tetang kolongnya banyak ada ayamnya ada telurnya ada jagungnya ada wortelnya ini enak banget ini waktu sampai 5 ini gue kasih 4,7 enak dan itu aja selesai udah tegut-tegutkan aspennya hari ini ngobrol banyak sama kokobil yang punya yang punya tutorial yang punya youtube atau kuliner jangan lupa like, subscribe dan tombol lonceng jangan lupa untuk support terus as kuliner makasih banyak buat cerita yang ada di belakang ini sukses terus untuk restorannya Koko dan jangan lupa jaga protokol kesehatan supaya kita bisa makan yang enak-enak terus dan supaya bisa sehat terus itu aja jangan lupa akal pulang mandi bye-bye bye